Aku ada. Ketika semua menganggap aku ada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan membeli keberkahan selalu. Amin, amin, ya robbal, alam. Nah, pada malam hari ini, ya seperti biasa, berjalan-jalan mencari target. Saya tahu kan, ada lagi yang aneh-aneh kayak kemarin. Seperti kemarin juga. Dan kita bisa langsung bahas ini. Selagi positif, kita memberikan hal yang baik. Kalau negatif, kita langsung babat habis. Karena tidak menguntungkan bagi siapapun. Ataupun mengerusakan dan merugikan. Nah, salam hormat buat pemimpin pada Pukun Senas Jagat Mama Skaryo. Salam sayangku buat Master dan Mbak Ter di manapun Anda berada. Dan salam persaudaraan sedunia saudaraku semuanya. Ternyata bulan pada malam hari ini adalah bulan separuh, bukan sabit. Bulan separuh. Separuh. Bukan sabit. Kalau sabit kan dia lebih letuk, ya. Iya, separuh. Ini bulan separuh. Bukan bulan sabit. Oke, seperti itu kita salawat dulu. Saya kok kayaknya ambukan gitu ya. Ambukan. Ambukan. Kamu tahu ambukan nggak? Enggak, bunda. Kayak dia itu bernapas tapi sikit gitu. Oh, iya. Oke lah, kita mulai salawatannya. Let's begin. Salawat. Selamat menikmati 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 Hai eh kenapa ini biasa yang ditutup mbak Oyo dia pengen tahu ini cuma dua orang netizen netizen apa itu pencuriga atau orang yang selesai mencuri atau mereka baru mau mulai mencuri atau bukan sama sekali pencuri coba baca komennya A B, C, D atau F jawabannya yang terlihat hanya dua orang iya tidak ada pun tapi ini menuju ke depan ya Allah tapi kan kemarin baru ada tragedi juga kan iya yang kereta atuk sulai kan kereta atuk sulai atuk sulai itu siapa? yang mana? atuk atuk sulai iya ini rumahnya rumah pertama ini yang dekat pada epok iya oh baru tercuri? iya subuh-subuh dia mau surat subuh itu taruh eh kereta di rumah ya hilang gimana-mana nengok berita di youtube seperti itu banyak pencurian motor sampai saya pun tercuri motor kamu? iya foto saya dipiral kan saya di wah serangan bunda jangan bunda jangan diambil bunda kita dekati sekarang iya menurut mbak ter bagaimana? kita cek aja dulu bunda kita waspadai tapi kalau dia bawa senjata gimana? yang senjata ini ngeri-ngeri sedap ini mbak ter mereka mau ngejol iya coba kami perhatikan itu kita pun menggunakan tapi kayaknya ada orang bunda di dalamnya bunda ada orang iya di dalamnya tapi kosong ternyata ada bunda kita tanya aja mbak ter tapi kita tetap hati-hati ya iya astagfirullah bunda ada sesuatu di dalam becanya kamu lihat apa mbak ter disini bunda kalau gak percaya ini saya jumi itu apa itu bunda apa sih mbak ter itu bunda tengok itu apa coba itu tuh muka itu itu cuma dua orang loh Allah hantu bunda shhh kamu ngomongnya hantu orang emang iya kok orangnya tersinggung kayak mana itu napa loh mbak ter napa iya bukan bukan disitunya bunda ini di dalamnya nih tuh tuh kan nampak gak bunda tuh ih apa itu mbak ter sekolah kita nanti daripada kita tambah tanya disini aku percaya kali bunda tapi kamu ada hantu yaudah bunda nanti tangan sendiri kamu sakut ya orang mukanya ngeri bunda gak percaya nanti kita pastikan dulu dong pastikan aja bunda tengok itu benda assalamualaikum stop stop jadi beneran gak percaya ada hantu jadi beneran ada hantu bunda dari tadi disini ada masalah pak kok beri kali bunda bukanya ada yang jawab sih coba beneran tanya betul kok agak lain beneran kok tadi kenapa dari tadi disini ada masalah sama kendaraan ya tadi bilang muka ngeri saya pake kan dulu bunda pak kenapa ya disini dari tadi mogok tiba-tiba becaknya oh ini becaknya mogok jadi bapak ini mencoba untuk memperbaiki udah ketemu apa yang salah dalam misalnya misalnya itu kebetulan saya mau bertanya ada ada lokasi padatokan sendang sijakan lokasi padatokan sendang sijakan misalkan berhubungan anak saya mau saya mau bapak mau ke padatokan sendang sijakan ya betul saya mau bukakan anak saya berhubungan ini anak bapak maaf kenapa ya pak wajahnya inilah yang saya belum pasti tahu apa penyebabnya tapi mungkin dari turunan kami lagi turunan jadi ini bapak sebenarnya mau ke pada masalah tapi ini mogok gitu bapak dah lama dari tadi disini ada sekitar 30 tempat menit gitu ada jadi tujuannya mau berobat bawa anak bapak iya iya benar sana apa apa yang bawa pak pedang ini ada memang dari 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 leluhur kami memang sudah jadi serahkan beginilah tentunya kemungkinan tak tahu bisa dilihat mungkin ada penyebabnya pas penyakit anak saya anak bapak berapa lama sakit parah-parahnya setar berapa bulan saya bisa lihat yang bapak bawa boleh itu dari leluhur bapak iya saya boleh lihat saya lihat saya ambil saya boleh boleh kalau melihat boleh dilihat bagaimana maksudnya siapa tahu saya mau tahu saya apa karena dari leluhur saya mau tahu seperti apa isinya bisa lihat ada ada mau lihat isinya enak ya sebenarnya ini pun jarang saya tentukan orang lain saya kenapa leluhur 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 melihat soalnya jalan padepokan jauh ke depan sana ada berapa kilo lagi kalau kendaraannya bisa hidup bapak jalan bisa saya antar bisa saya akan mengantar ke padepokan kalau begitu saya minta tolonglah sepede antar ke padepokan tersebut tapi kira-kira sudah bisa atau belum karena kalau mendorongkan jauh dan itu bapak kendaraan sendiri juga yaudah bisa hidup atau tidak dikatnya bagaimana sudah bisa kira-kira sudah sudah selesai ke depokan ke depan lagi agak jauh jadi saya antar kita sama-sama kesan ada ya oke kak silahkan baik ya netizen ternyata mereka ini adalah orang yang ingin merobat ke padepokan senang sejaga jadi saya membawa pasien itu ngeri mbak ter bersalahkan bunda kan kata kata sudah saya rasakan aurrnya enggak enggak sanggup saya saya cuma minta karena penasaran sama leluhur jadi ini saya berhentikan karena kan enggak mungkin saya jalan jauh jadi saya bisa menumpang dengan becak yang kita mbak ter terima kasih netizen yang sudah mengikuti retmortan selatan saya bertemu dengan masyarakat dan ingin berobat kepada bukan diri saya ingin mengantar kepada bosun jagad para sekali sakit anaknya dan kalau gitu saya mawar laki panung wabilai topik wali daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih